Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat Tetap sehat dan semangat untuk menjalani masa-masa WFH hari ini Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara memerger artikel di Garuda dan menemukan artikel yang tidak terdeteksi di indeks Garuda atau gerba rujukan digital Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya Pak bagaimana cara melakukan penggabungan dua artikel saya yang terpisah ID-nya Kemudian ada lagi yang bertanya Pak bagaimana menemukan artikel saya yang tidak terdeteksi di Garuda Sehingga saya buatkan videonya agar lebih efektif Dan Bapak Ibu silakan bisa disimak sampai selesai Video ini adalah video tutorial untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan merger artikel yang terpisah-pisah atau terpencar Dan menemukan artikel Bapak Ibu yang belum ada afiliasinya atau tidak terdeteksi di Garuda Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru gabung dengan channel Youtube saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Kemudian klik tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti konten-konten video menarik saya Agar ketika saya upload video terbaru bisa langsung terdeteksi di Youtube Bapak Ibu semua Semoga memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semua Yuk kita langsung ke tutorialnya Bapak Ibu silakan masuk dulu ke Garuda Saya disini pakai Google Chrome Masuk ke garuda.ristekbrint.go.id Ini banyak sekali yang belum diupdate oleh Bapak Ibu, teman-teman dosen atau peneliti di Garuda ini Karena masih banyak artikel yang terpisah-pisah padahal namanya hanya satu tetapi karena berbagai alasan sehingga terpencar semuanya Maka untuk yang pertama melakukan merger artikel di Garuda Bapak Ibu masuk ke link di webnya garuda.ristekbrint.go.id Kemudian Bapak Ibu klik advances ini Kemudian Bapak Ibu bisa langsung ke authors Klik authors Kemudian klik nama Bapak Ibu Misalnya nama saya Hayat Karena ternyata ada artikel saya juga yang tercecer Saya langsung praktekan Semoga menjadi Menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam proses pencarian atau menemukan data-data Bapak Ibu di Garuda Klik misalnya langsung bisa Hayat Kemudian untuk menemukan artikel kita Yang misalnya khawatir tidak ada afiliasinya Maka Bapak Ibu tidak usah mencantumkan afiliasinya Karena kalau mencantumkan afiliasinya langsung ketemu satu Saya Universitas Selamalang misalnya Tapi untuk memudahkan pencarian yang lain Kemungkinan misalnya ada artikel kita yang tidak terdeteksi afiliasinya Maka langsung bisa di merger sekalian Misalnya langsung nama saya Hayat Untuk menemukan artikel-artikel saya yang lain di Garuda Langsung klik pencarian search Nah disini ada banyak nama yang memiliki kemiripan dengan nama saya Ada Hayat Hayat, ada Abdul Hayat dan seterusnya Maka silakan bisa dicari artikel kita yang kemungkinan memiliki kesamaan nama Tetapi penulisannya yang berbeda Saya menemukan disini Ini adalah nama saya Karena ada satu artikel saya yang kebetulan Sama tertulis di Garuda itu Hayat Abdullah Hayat Sehingga terlalu panjang namanya Karena Sebenarnya nama saya itu satu Satu penyebutan Hayat saja Tapi di dalam artikel-artikel saya Saya rata-rata menggunakan nama Hayat Hayat untuk mudah dikenali Tetapi ternyata di Garuda Nama saya ada yang berbeda Yaitu terdeteksi Hayat Abdullah Hayat Dan afiliasinya tidak terdeteksi Atau tidak ada Tidak ada afiliasi Maka untuk menggambungkan Ini coba saya klik Saya memastikan apakah ini punya saya atau tidak Saya memastikan Hayat Abdullah Hayat Ini benar artikel saya Kebetulan diterbitkan di jurnal Bina Praja Kemendagri tahun 2014 Maka saya coba untuk melakukan merger Hayat Abdullah itu Saya jadikan satu ke nama saya Yang benar namanya Yaitu Hayat Hayat Ada di posisi nomor satu ini Hayat Hayat Maka untuk memudahkan pencarian Saya coba klik yang 50 artikel Untuk melakukan merger Maka Bapak Ibu tinggal klik saja Di kotak di sebelahnya ini Klik Kemudian di klik juga Yang dianggap itu adalah Atau yang mau di merger Dianggap itu adalah artikel kita Atau nama kita Saya tadi Hayat Abdullah Hayat Pak saya merger ini Merger ini Hayat Abdullah Hayat Saya merger ke Hayat Hayat Agar artikel saya bisa menjadi Menyatu di Di nama saya dan afiliasi saya Terdeteksi afiliasinya Setelah di klik Di centang Ini centang Kemudian Hayat Abdullah Hayat Saya juga centang Maka langsung Bapak Ibu Pilih Merge Merge Autor Request Ini langsung di klik Yang hijau ini Di merger langsung Dengan klik Setelah di klik Maka akan muncul Dua Autor ID Yang Hayat Hayat Autor ID 278735 Yang Hayat Abdullah Hayat Itu Autor ID 645228 Tapi di Hayat Abdullah Itu tidak ada Afiliasinya Dan dokumennya Ada Dua Sementara yang Hayat Hayat Itu Afiliasinya Jelas Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Dokumennya Ada 27 Maka Untuk melakukan merger Menyesuaikan Dengan kebutuhan Merge Option Silahkan Bapak Ibu Menyesuaikan Sesuai dengan Nama mana Yang mau dipilih Hayat Abdullah Atau Hayat Hayat Sesuai dengan Kalau misalnya Yang ini Yang saya anggap Sebagai Nama yang benar Dan afiliasi yang benar Maka saya langsung Milih Hayat Hayat Tapi kalau yang ini Yang dianggap benar Maka nanti Bapak Ibu Silahkan pilih Yang nomor Dua Ini ada dua pilihan Untuk memastikan Nama kita Yang mana Yang benar Klik Hayat Hayat Kemudian Bapak Ibu Bisa Bisa sesuaikan Afiliasinya Apakah Misalnya saya Ini fakultas Inbu administrasi Lengkap Dengan alamatnya Ini fakultas Inbu administrasi Universitas Islam Malang Atau Universitas Islam Malang Saja Dan seterusnya Saya Memilih Untuk Universitas Islam Malang Saja Sebagai Afiliasinya Adalah Universitas Islam Malang Kemudian email Yang dimasukkan Itu adalah email Yang mana Bapak Ibu Saya Pakai email Yang Afiliasi Dengan Kampus Kemudian Di sini Ini juga Ditulis Lagi Hayat Kunisma Dot Ac Dot Id Ini juga Meminta Masukkan Untuk Emailnya Memastikan Bahwa Nama Autor Id Kemudian Nama Kemudian Afiliasi Dan email Itu Sudah benar Semua Sesuai Dengan Data Dari Bapak Ibu Kemudian Setelah Dimasukkan Semua Full Nama Sudah Kemudian Afiliasi Juga Sudah Email Juga Sudah Maka Bapak Ibu Tinggal Klik Send Request Setelah Bapak Ibu Klik Send Request Maka Merger Id Sudah Dilakukan Ini Adalah Autor Id Setelah Dimerger 278735 Yaitu Id Garuda Yang Nomor Satu Yang Hayat Hayat Tadi Jadi Yang Ini Sudah Masuk Yang Hayat Abdullah Sudah Masuk Ke Hayat Hayat Tinggal Nanti Bapak Ibu Memastikan Apakah Sudah Masuk Atau Tidak Kemudian Setelah Ini Bapak Ibu Kembali Setelah Melakukan Merger Ini Selama 14 Hari Jadi Sukses Sukses Proses Untuk Merger Selama 14 Hari Nanti Bapak Ibu Setelah 14 Hari Silahkan Bisa Dicek Di Garuda Bapak Ibu Apakah Sudah Ter Merger Atau Belum Pastinya Kalau Sudah Sesuai Dengan Data Bapak Ibu Maka Merger Sudah Berhasil Sudah Berhasil Dan Tinggal Menunggu Selama 14 Hari Kemudian Bagaimana Menyelesaikan Atau Menemukan Artikel Bapak Ibu Di Garuda Yang Seperti punya saya Tadi Yang Tidak Terdeteksi Afiliasinya Maka Bagaimana Menemukan Kita Coba Cari Kembali Cari Nama Saya Misalnya Kalau Misalnya Hayat Abdullah Tadi Tidak Tidak Ada Afiliasinya Maka Bapak Ibu Bisa Mencari Dengan Nama Lengkap Bapak Ibu Dengan Ini Ada Nama Lengkap Bapak Ibu Jadi Atau Kalau Misalnya Nama Bapak Ibu Tidak Terdeteksi Misalnya Di Misalnya Nama Saya Hayat Tapi Ternyata Di Garuda Tertulis Hayat Abdullah Maka Bapak Ibu Juga Bisa Cari Semuanya Di Sini Di Sini Kalau Semuanya Ini Dicari Ternyata Tidak Ada Ternyata Tidak Ada Misalnya Sudah Cari Disampai Disampai Di Halaman Terakhir Misalnya Ternyata Namanya Tidak Ada Maka Bapak Ibu Selain Melakukan Pencarian Dengan Nama Bapak Ibu Juga Bisa Melakukan Pencarian Dengan Cara Lain Yaitu Bisa Dengan Judul Artikelnya Atau Bisa Dengan Bisa Dengan Dokumen Atau Bisa Dengan Ini Pencariannya Bisa Dengan Judul Atau Bisa Dengan Abstrak Atau Bisa Penulis Atau Dengan Nomor DOI Sehingga Nanti Pencarian Ini Untuk Memaksimalkan Atau Mengefektifkan Penemuan Dari Artikel Bapak Ibu Misalnya Kita Cari Nama Saya Hayat Abdullah Di Google Scholar Contoh Di Google Scholar Ini Hayat Abdullah Maka Bapak Ibu Tinggal Judulnya Dicopy Kemudian Klik Title Kemudian Cari Judulnya Kemudian Klik Pencariannya Maka Disini Ada Dua Ada Dua Dokumen Ditemukan Yang Terbit Tahun 2014 Bapak Ibu Tinggal klik saja Diklik Artikelnya Kemudian Atau Yang Bawah Juga Diklik Artikelnya Maka Nanti Ini Di Jurnal Peraja Bapak Ibu Silahkan Ketika Sudah Ketemu Jurnalnya Nanti Bapak Ibu Kembali Ke Kembali Atau Bisa Melakukan Pencarian Melakukan Pencarian Dengan Abstrak Misalnya Juga Bisa Jadi Bapak Ibu Selain Melakukan Pencarian Dengan Nama Dengan Judul Dengan Abstrak Juga Bisa Dengan Nomor DOI Juga Bisa Sehingga Nanti Kalau Sudah Ini Ditemukan Maka Tinggal Bapak Ibu Diklik Dan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Profil Data Bapak Ibu Kira-kira Itu Semoga Bermanfaat Menjadi Kebaikan Bagi kita Semua Bapak Ibu Bisa Terus Termotivasi Dengan Adanya Perubahan Atau Update Profil Di Sinta Atau Di Garuda Atau Di Bublons Menjadi Semangat Baru Kita Untuk Terus Berkarya Untuk Terus Mempublikasikan Hasil-hasil Karya Kita Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menjadi Bagian Dari Kontribusi Kita Kepada Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Membantu Pemerintah Di Dalam Melakukan Pemetaan Pendataan Dan Pengembangan Pengembangan Kualitas Penelitian Dan Publikasi Semoga Bermanfaat Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh